Inovasi kartu prakerja, itulah yang menjadi topik kami malam-malam hari ini dalam Hot Ekonomi. Ini pasti adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Anda semua yang mencari kerja dan juga ikut mendaftar begitu ya di kartu prakerja. Budeni akan menjawabnya untuk Anda. Tadi sudah sempat kita bahas juga soal terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Salah satunya adalah siapapun yang punya skill boleh untuk berpartisipasi di sini untuk menciptakan modul. E-wallet juga boleh, jadi semua orang bisa membayar dengan cara apapun begitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga pertanyaan dari masyarakat misalnya, kenapa pelatihan harus bayar sih? Kan bisa lihat di Youtube, misalnya begitu. Lalu seperti apa inovasinya ketika misalnya semua orang bisa mengakses pelatihan secara gratis sementara ikut kartu prakerja malah bayar begitu. Apakah tidak sebaiknya ada insentif saja yang bisa diberikan untuk keberlangsungan hidup? Itu pertanyaan banyak orang. Iya, iya. Itu wajar pertanyaan tersebut karena kan juga dalam kondisi Covid seperti ini banyak orang yang dirumahkan, tidak mendapatkan income, UKM juga tutup dan segala macam. Nah dan itu sebenarnya terefleksi dari jumlah pendaftar kartu prakerja yang sampai dengan hari ini mencapai 11, hampir 3 juta orang. Nah padahal kan untuk tahun ini kalau jumlah insentifnya tetap sama, maka sampai akhir tahun jatahnya itu mungkin sampai dengan 5,59 sekian, hampir 5,6 juta orang. Tapi sekali lagi kita itu merekrutnya kan per batch, tidak dari depan. Kenapa begitu? Kalau dari depan maka orang-orang yang punya akses digital itu yang pertama kali barangkali mendapatkan. Sedangkan mereka yang tidak terlalu mengerti digital itu akan kemudian belakangan itu kan tidak fair. Nah yang kedua adalah terkait dengan pelatihan gratis. Begini, kami sudah mengecek juga di situs-situs yang itu menyediakan termasuk Youtube yang pelatihannya itu sama. Saya bisa katakan hampir semua pelatihan kalau di Youtube itu kemudian di googling dengan judul yang sama seperti kartu prakerja, kita akan mendapatkan di Youtubenya. Tetapi apakah itu menjadi justifikasi kalau begitu tidak layak untuk ada di kartu prakerja? Itu jawabannya tidak. Karena yang di Youtube paling-paling 15 menit, 18 menit. Sementara, dan tidak ada interaksi, tidak ada evaluasi kayak rating dan segala macam dari si users. Reputasinya dari lembaga, akuntabilitasnya juga tidak ada. Kalau di kartu prakerja, ada. Nah jadi misalnya sama-sama pelatihan masa. Di sana 15 menit, di sini pakai webinar. Artinya pelatihnya juga membuat bersama dengan si murid-muridnya. Ada dialog dan interaksi langsung. Dan tidak hanya membuatnya, diajarin tentang bagaimana memasarkan, bagaimana hitung-hitungan untung ruginya, packaging sampai dengan labeling dan segala macam. Bagaimana memasarkan, bagaimana melakukan PO dan segala macam. Ini ada di kartu prakerja. Di Youtube tidak ada, karena cuma 15-18 menit. Yang kedua, kalau di Youtube itu yang gratis itu kemudian menjadi alasan untuk yang di kartu prakerja itu diturunkan. Kita kan tahu ada Coursera, ada yang lain-lain yang gratis dan itu hebat-hebat. Masa kemudian yang lain karena ada itu kemudian di gratis. Apa yang di kartu prakerja kemudian di drop. Misalnya, Poppy sudah susah-susah bikin modul. Saya tidak suka sama Poppy, saya beli kartu prakerja modulnya Poppy. Habis itu, saya keluarkan di Youtube 15 menit. Menjadi Anchor TV by Denny Purbasari. Terus kemudian Poppy sudah susah-susah harus di drop. Siapa yang kemudian akan berinvestasi untuk membuat modul pelatihan dan berbagi? Tidak ada. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan ini lebih detail. Dan terstruktur. Dan ada feedback dari pengguna yang itu sangat penting. Karena kenapa ini modelnya adalah e-marketplace ya, seperti GoFood atau yang lain. Itu kalau modulnya atau makanannya bagus, kan ratingnya 5. Ini saya beri beli tahu kepada Poppy, rating kita itu 4,7 loh. Artinya ini bagus ratingnya buat dimata oleh pengguna. Dan ini pengguna yang menilai, bukan pengamat yang nggak pernah ngambil itu. Rating modul ya? Rating modul. Jadi semua yang sudah mengambil sekitar 400 ribu orang, itu ratingnya average 4,7. Yang rating 2 memang ada, tapi sedikit sekali. Karena itu kenapa average jadi 4,7. Nah, di situ mereka pengguna yang memberikan evaluasi. Dan cara yang seperti ini, membuat apa? Kursusnya menjadi relevan. Karena kalau kemudian kursus itu dikasih bintang 2 atau 3, orang kan ntar dulu, kenapa itu saya ngambil bintang 2? Saya ngambil yang bintang 5 atau 4 dong, gitu. Jadi, itu pasar atau masyarakat pengguna itu akan mendisiplinkan dan menghukum mereka yang tidak performing, mereka yang tidak bagus, dan memberikan reward kepada mereka yang bagus. Sehingga nanti untuk yang pengguna-pengguna yang lain, saya pasti milih yang bintangnya banyak dan usernya yang mengaku ini banyak. Kalau yang usernya baru 5, bintang 5 kan saya curiga. Itu temennya Poppy aja itu yang kasih, gitu. Jadi itu jelas ya, penjelasannya adalah ada perbedaan. Ada perbedaan. Dari apa yang bisa kita saksikan di Youtube secara gratis. Karena ini jelas-jelas, ada pelatihannya, kemudian ada interaksinya langsung, sertifikasinya juga ada. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah menjamin bahwa ketika misalnya kita mengikuti pelatihan di kartu prakerja ini, maka akan terserap oleh industri. Itu pertanyaan juga banyak orang. Bagaimana caranya supaya ini bisa terserap industri? Karena ini PR semua orang, bukan PR pemerintah saja. Betul, betul. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum menjawab dengan lebih terstruktur mungkin begini. Kalau ekspektasi, jadi yang membuat kita kecewa itu seringkali ekspektasinya nggak pas. Jadi ini pelatihan kartu prakerja, apalagi di hari COVID begini, di mana kita nggak boleh tatap muka. Karena itu pelatihan yang sifatnya offline, kayak misalnya mekanik, rambut-rambut, makeup-makeup itu kan idealnya kan praktek. Tapi sekarang kan pakenya video, pakenya webinar, LMS, diskusi, kayak gitu. Nah, jadi memang ada keterbatasan. Harus diakuin, tetapi ini bukan by design. Ini by consequence dari PSBB sama si COVID itu tadi pokoknya. Karena bisa dibayangkan, kursus-kursus Bahasa Inggris kan adanya di kota besar. Jadi orang-orang kabupaten kalau ada offline, itu bergerak ke kota besar. Butuh duit. Yang kedua adalah, ini meresikokan mereka untuk terkena COVID. Karena itu, kebijakan dari komite adalah jangan offline dulu, online dulu. Ketika itu online menjadi terbatas pilihannya. Dan orang kemudian harus siap digital atau dipaksa untuk go digital. Tetapi ini blessing in disguise, karena apa? Peserta katu prakerja, 88 persen usianya adalah di bawah 34. Yang kedua adalah, 91 persen peserta katu prakerja itu SMA ke atas. Artinya quite educated. Kalau seperti itu, mereka itu harus go digital. Jadi jangan sampai new normal itu go back ke analog. Itu membuat mereka terbatas. Tapi begitu mereka itu go digital, melek, pengetahuan mereka itu kan luas sekali. Terus Bahasa Inggris itu menjadi pelatihan nomor satu yang paling laris. Begitu mereka menguasai Bahasa Inggris, pengetahuan itu limitless. Karena tidak hanya instruktur Indonesia, mereka bisa melihat sumber-sumber dari luar negeri. Dan itu membuat mereka kemudian cakrawala pengetahuan mereka menjadi lebar. Dan begitu mereka mengenal digital, mereka bisa menjual secara digital. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan secara digital. Itulah transformasi inovasi yang dibawa oleh kartu prakerja CQ disupport oleh, maaf ya, COVID. Karena kita dipaksa ini untuk go digital. Ini blessing in disguise. Sorry ya, saya bukannya seneng sama COVID, gue nggak seneng. Tapi saya melihat bahwa kita dipaksa untuk beradaptasi lebih cepat dengan dunia digital. Baik ya, semua orang akan terpaksa dan juga dipaksa untuk go digital. Walaupun itu di Indonesia Timur yang paling pelosok sekalipun. Dan pemerintah mengajarkan untuk itu. Dan kalau tidak ada digital, malah teman-teman dari Papua ya hukimo. Kapan-kapan itu kursus-kursus bagus yang kita lihat di Jakarta akan sampai di Manokwari. Kapan-kapan itu nyampainya. Tapi dengan paket modul seperti ini, apa yang dibeli oleh Popi, pada saat yang sama bisa dibeli dan persis paketnya dengan anak Jayapura, Manokwari, dan lain-lain. Baik, oke. PR selanjutnya mungkin adalah vokasi. Karena ini agak sulit begitu ketika misalnya menjangkau daerah Indonesia Timur yang paling pelosok, Bu Deni, untuk bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan digitalisasi. Karena kan tidak semuanya sampai ke sana. Itu mungkin PR atau vokasi yang harus dijawab oleh pemerintah. Tapi nanti usai jeda, Bu Deni, kita akan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!